Menekuni dunia ibadah ini tujuannya agar dia menemukan kedekatan kepada Allah yang sedekat-dekatnya. Untuk dapat menemukan kedekatan kepada Allah yang sedekat-dekatnya, menurut mereka ada sesuatu yang mengganggu untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Yang mengganggu untuk mendapatkan kedekatan kepada Allah itu adalah materi atau kehidupan dunia. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, Pada kajian hari ini saya akan menyampaikan materi terkait dengan tasawuf yang mudah-mudahan materi ini bermanfaat bagi kita semuanya. Dan kajian saya tentang tasawuf ini akan berlanjut kepada pengajian-pengajian berikut. Hanya sebagai satu catatan, pengetahuan saya dalam dunia tasawuf amat sangat terbatas. Pengetahuan saya hanya terdibatasi oleh karena saya sebagai pengajar akhlak tasawuf di mata anak-anak yang tidak tahu apa-apa. Jadi, sepertinya hebat kalau di mata orang yang tidak tahu apa-apa. Tapi tidak ada apa-apanya. Berbeda dengan Gusbahak yang akan didatangkan ke Uni Sula. Dari orang-orang yang dekat dengan beliau, beliau ini adalah orang alim dalam dunia tasawuf. Bahkan beliau itu hafal kitab namanya Ikhya Ulumuddin. Ikhya Ulumuddin adalah kitab yang ditulis oleh Imam Ghazali. Di mana kitab Ikhya Ulumuddin itu, kalau kita tahu jumlah bukunya sekitar enam jilid, setiap jilid sebesar Al-Quran. Beliau hafal per huruf. Jadi, kalau dia hafal berarti dia itu hebat dalam ilmu tasawufnya. Karena buku itu banyak berbicara tentang tasawuf. Selain itu, kata teman-teman, dia juga hafal Al-Quran. Kalau Al-Quran pasti, karena bapaknya punya pondok tahfid. Dia muridnya Kiyai Maimun Yuber. Selain itu, hafal Tafsir. Wah itu, bahasa orang Arab mutabakhir fil ilmi tasawuf. Dia sangat banyak ilmunya dalam dunia tasawuf. Kitab Ikhya Ulumuddin merupakan karya terbesar Imam Al-Hu'zali, yang di mana kitab itu mempunyai satu tujuan. Di saat itu, orang-orang Irak sudah mulai meninggalkan agama. Mereka lebih cenderung kepada kehidupan duniawiah. Karena kecenderungan kepada dunia itu lebih menonjol. Sehingga agama mulai tersingkirkan. Apakah di Indonesia ini kehidupan agama mulai tersingkirkan atau masih biasa-biasa saja? Karena itulah Imam Al-Hu'zali menulis sebuah kitab yang dinamakan Ikhya'u Ulumuddin. Menghidup Ulumuddin. Menghidupkan ilmu agama. Kitab itu tujuannya agar ilmu agama dia hidupkan. Bisa hidup. Dan beliau seorang yang dikenal dengan ahli dalam berbagai bidang ilmu dan ahli di bidang ilmu tasawuf. Salah satu di antara karya-karya yang terkenal adalah sebuah kitab Ikhya' dan jumlah kitab beliau ada 250 kitab. Bapak dan Ibu sekalian berbicara tentang tasawuf. Bahwa tasawuf ini sudah ada sejak Nabi Muhammad masih hidup. Dan dunia tasawuf ini diawali saat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke kota Madinah. Dimana saat Nabi hijrah ke Madinah, para sahabat-sahabat yang seperjuangan dengan Nabi Muhammad berangkat bedul payung, berangkat meninggalkan kota Makkah. Berangkat meninggalkan kota Makkah itu untuk memperjuangkan agama Allah. yang saat mereka meninggalkan kota Makkah bersama Rasulullah, tidak ada satu lembar pun pakaian kecuali yang nempel di badannya. Tidak ada kekayaan yang dibawa oleh mereka seperti orang pindahan ke Wotrek. Mereka pindah ke kota hijrah, ke kota Madinah dengan cara yang sembunyi-sembunyi. Dan mereka dikenal dengan kaum muhajirin. Sedangkan orang-orang Madinah dikenal dengan kaum ansor. Orang-orang yang banyak memberikan pertolongan kepada kaum muhajirin. Orang-orang ansor mereka itu orang-orang muhajirin pada saat itu hidupnya di masjid, tidurnya di serampi masjid. Dan karena mereka tidak mempunyai tempat untuk hidup. Dan sejak perjalanan itulah ada kelompok-kelompok atau orang-orang yang menekuni dunia ibadah. Dalam bagaimana mereka menekuni dunia ibadah, dengan cara meninggalkan kehidupan dunia wiyah. Menekuni dunia ibadah ini tujuannya agar dia menemukan kedekatan kepada Allah yang sedekat-dekatnya. Untuk dapat menemukan kedekatan kepada Allah yang sedekat-dekatnya, menurut mereka ada sesuatu yang mengganggu untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. yang mengganggu untuk mendapatkan kedekatan kepada Allah itu adalah materi atau kehidupan dunia. Sehingga mereka menjauhkan diri dari kehidupan dunia untuk bisa menemukan kehidupan untuk menemukan kedekatan kepada Allah yang sedekat-dekatnya. Menjauhkan diri dalam dunia tasawwuf dikenal dengan istilah zuhud. Dalam bahasa Arabnya, zuhud itu menjauhkan diri dari kenikmatan dunia, dari hirup pikuknya dunia, kesenangan dunia untuk bisa menemukan kenikmatan akhirat. Itulah kehidupan mereka. Memang kalau kita perhatikan bahwa manusia itu butuh hidup, butuh makan, butuh minum, tapi makan dan minum yang dibutuhkan hendaknya tidak menjadi kita terikat oleh kehidupan yang dibutuhkan oleh kita. Ada ulama yang lain yang mendefinisikan zuhud itu Adamu Ta'aluk Bimaladzati Dunia Ketidakadanya ketergantungan, tidak tergantung, tidak terikat dengan kehidupan dunia. Sehingga mereka itulah dikenal dengan orang-orang zuhud. Nah mungkin nanti kalau Gusbahak kesini itu mesti akan punya pesan orang-orang tasawuf, silahkan kamu bekerja untuk mendapatkan ajrun, ujrotun, tapi jangan lupa untuk mencari ajrun. Ya kita bekerja untuk mendapatkan upah, tapi jangan lupa untuk mencari pahala dari Tuhan. Mungkin begitu. Pernah pesan begitu? Belum mendengar. Mungkin beliau itu adalah orang-orang yang mempunyai kehidupan tasawuf sampai bukunya tasawuf Guzali itu apal. Saya sendiri mengapal, memahami saja sulit. Memahami saja sulit. Saya pernah diberi tugas waktu kuliah itu untuk menulis makalah Kitabul Ilmnya Guzali. Ada 10 buku yang saya kumpulkan dari komentar para ulama tentang ihya, saya baca Kitabul Ilm itu sampai bermalam-malam enggak paham. Saya bermalam-malam itu enggak paham membaca Kitabul Ilmnya Al-Ghazali. Tapi ini aneh ada orang yang bisa apal. Soal paham saya enggak tahu. Mungkin lebih hebat ya. karena hafal itu pasti hebat. Jamaah yang dimuliakan Allah, orang tasawuf adalah orang yang sangat memperhatikan kesucian hati, kebersihan hatinya. Dan hati manusia itu melebihi dari panca indera yang lima. Orang-orang tasawuf meyakini indera itu tidak hanya lima, tetapi enam, yaitu hati. Dan hati apabila diasah dengan baik, maka dia akan lebih tajam daripada akalnya manusia. Jadi hati itu kalau diasah, akan jauh lebih tajam daripada akal manusia. Dan orang-orang tasawuf dalam bagaimana mencari kebenaran. Kebenaran yang dicari oleh orang-orang tasawuf adalah kebenaran yang tidak hanya memuaskan hatinya, tidak hanya memuaskan akalnya, tetapi juga dicari yang juga memuaskan hati. Jadi orang tasawuf adalah orang yang juga mencari kebenaran, tetapi kebenaran yang dia peroleh, hendaknya kebenaran yang memuaskan pikirannya dan memuaskan hatinya. Dia umpamakan hati yang bernih, hati yang jernih, hati yang bening, yang ada pada kita. apabila dia itu dibersihkan, ibarat sebuah kaca. Kalau kita mempunyai kaca yang kita buat untuk mengaca, maka kalau kaca itu bening, kaca akan dapat menyerap apa yang ada di depannya. tetapi kalau kaca itu budek, maka apa yang ada di depan kaca itu akan dipantulkan kembali, tidak akan diserap. Maka kaca yang bening akan dapat menyerapnya, menyerap ilmunya Allah yang dikenal dengan pada dunia tasawuf sampai pada tingkat yang tertingginya adalah ma'rifah, mendapatkan ilmu yang hakikat, yang sesungguhnya, sesungguh-sungguhnya ilmu. Dan mereka itulah yang bisa menyerap ilmunya Gustialah. Sehingga Imam Al-Wazali mempunyai sebuah kitab yang teori dari kitabnya tersebut adalah teori bagaimana mengasah hati. Kitab tersebut adalah Ar-Risalah Allah Dunia. Jadi, kitab namanya Ar-Risalah Allah Dunia itu berbicara tentang bagaimana manusia bisa mendapatkan ilmu dari Tuhan tanpa melalui sebuah proses belajar. Sehingga ada sebesar, ada besar kemungkinan orang-orang tertentu tanpa melalui sebuah proses belajar, tapi dia mendapatkan ilmu yang sebanyak, ilmu sebagaimana orang-orang yang belajar. Ilmu pengetahuan tanpa melalui belajar bisa dia peroleh. Itulah yang dia tulis oleh Imam Al-Wazali setelah dia melakukan sebuah uzlah. Ya, uzlah itu menyendiri yang dilakukan oleh Imam Al-Wazali untuk mendekatkan diri kepada Allah dalam rangka untuk bisa bersih hatinya. dalam waktu menyendiri itu dalam kitab yang saya baca yaitu Al-Mungkir Minadzulal Pembibas Kegelapan Imam Al-Wazali itu bisa melakukan pada saat uzlah puasa 40 hari tanpa harus makan yang dikenal dengan puasa Aisuri kalau tidak salah. 40 hari yang pertama dilatih sahurnya kurma berbuka kurma setelah itu hanya berbuka saja setelah itu tidak sama sekali dan dia bisa melakukan itu. Kita kok 40 hari sehari saja buka kita sudah bukanya orang dendam tidak makan. Dan puasa yang diajarkan oleh Allah oleh Allah kepada kita di bulan suci Ramadhan sesungguhnya Allah telah mengajarkan kepada kita teori zuhud dalam dunia tasawuf. Tuhan mengharamkan sesuatu yang sebiasanya dihalalkan. Apa yang diharamkan oleh Allah yaitu makan, minum siang hari dan melakukan hubungan suami istri bagi mereka yang melakukan hubungan suami istri di siang hari mendapatkan hukuman untuk berpuasa dua bulan berturut-turut. Meninggalkan makan dan minum artinya kita disuruh untuk mengurangi kepentingannya manusia yang dimana apabila makan dan minum serta melakukan hubungan suami istri di siang hari. Kalau kita mampu membungkus iman dan takwa maka perbuatan itu menjadi bagian daripada ibadah. Tasawuf itu kehidupannya arahnya ke sana. Hanya ibadah, ibadah, ibadah. Nah kita ini berbeda dengan orang-orang orang-orang tasawuf yang tadi saya katakan bahwa orientasi kita bekerja itu adalah ujrotun, upah. Untuk upah okeh seneng, tidak berorientasi kepada ujroh, pahala dari Tuhan. Bagaimana kalau kita bisa menggabungkan antara ujrotun dan ajrun yang sehingga kita bisa beramal soleh. Bapak dan Ibu sekalian berbicara tentang hati akan saya awali dengan pembicaraan tentang niat. Niat itu adalah kemauan yang kuat yang ada di dalam hati kita. Niat itu adalah pekerjaan hati. Inilah yang digarap oleh orang-orang sufi. Orang-orang sufi adalah orang yang menggarap hatinya agar hatinya mempunyai niat yang kuat untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah dengan yang sedekat-dekatnya. Kalau ibadah kita ini dibandingkan dengan orang-orang sufi jauh, ya jauh sekali. Kita mungkin hanya kalau wiridan hanya nekuk diriji peng telung puluh telu. Di subhanallah peng telung puluh telu, Alhamdulillah Allah Akbar ditambah tahlil peng telung puluh telu cukup berbalik sholat sunatnya lali. Kalau orang-orang tasawwub bukannya telung puluh telu, ribuan. Ya ribuan. Sekali satu duduk itu ribuan. Kalau kita telung puluh telu, wis kokean. Berlungo dari Mejid. Niat ini kalau kita pikirkan sederhana, tetapi sering tidak menjadi perhatian kita. Niat merupakan ukuran dari baik buruknya dari perbuatan manusia. Bahwa perbuatan kita ini diukur dari niat yang ada di dalam hati kita. hati merupakan panglimanya tubuh kita yang akan menggerakkan mata, tangan kita, kaki kita, omongan kita, segala-galanya digerakkan oleh hatinya manusia. Karena itulah orang-orang tasawwub mengharap ini agar semua anggota tubuh yang ada pada kita digerakkan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan Allah subhanahu wa ta'ala. Niat yang akan menentukan apa yang diperbuat oleh kita berpahala atau tidak. Oleh karena itu, setiap amal yang dilakukan oleh kita, apapun, harus dilandasi dengan niat agar yang diamalkan oleh kita menjadi amal yang soleh. Ini sederhana tetapi sulit. Ketika kita melakukan sesuatu, tidak akan seringkali kita tidak mendahuli dari amal yang dilakukan oleh kita dengan niat. Karena itu yang diamalkan oleh kita, kalau tidak ada barengannya, yaitu niat, amal kita tidak akan memperoleh pahala. Padahal kita mengharapkan dalam setiap omongan amal soleh, amal ibadah. Tetapi yang dilakukan oleh kita tidak pernah dilandasi dengan niat. Niat yang harus ditanamkan oleh orang-orang kita, kalau orang tasawuf, hanya satu tujuan, yaitu untuk memperoleh mardotilah. Yang kedua, melepaskan amal kita, perbuatan kita dari noda-noda individual dan duniawiah. Sehingga amalan-amalan kita murni hanya untuk mendapatkan rizonya Gusti Allah. Jadi kita jangan individu-individu seringkali mempunyai keinginan yang tersembunyi, yang ada di dalam hati kita, yang orang lain tidak tahu, tetapi Gusti Allah tahu. sekecil apapun kerentek yang ada di hati kita, orang tidak tahu, tetapi Gusti Allah tahu. Yang tahu hanya kita dan Gusti Allah. Jadi individu kita, nafsu kita seringkali menggoda dari hati kita dan amalan-amalan kita. seringkali juga amalan-amalan kita berorientasi kepada duniawi. Kalau amalan itu masih berorientasi kepada itu semua, maka kita tidak akan mendapatkan pahalanya Gusti Allah. Oleh karena itu, amalan kita hendaknya murni, yang hanya untuk mendapatkan rizonya Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau saya komentari, bicara tentang rizo, itu merupakan sebuah, dalam teori tasawuf, merupakan sebuah jenjang, makom yang harus dilalui, station istilahnya Inggris, stasiun, makom-makom yang harus dilalui oleh orang yang melakukan, mengikuti tasawuf. Amalan atau jenjang itu banyak. Di antara yang paling tinggi, sebelum mencapai kepada tingkat, yang paling diinginkan oleh orang-orang tasawuf adalah ma'rifatullah, yaitu rizo. Rizo merupakan sebuah tingkatan yang amat tinggi di dalam dunia tasawuf, yang dia selalu tidak ada rasa keluk atau kesah. Kesenangan, kesusahan bagi dia adalah sama. Pujian, hinaan adalah sama, karena dia bisa menganggap di situ, karena dia tidak punya harapan, dicela atau dicerca, dipuji ataupun yang lainnya. Dia diabaikan, karena yang dia cali adalah rizonya Allah. Dan mendapatkan rizonya Allah, bukan hal yang tidak mudah. Jamaah yang kami hormati, kenapa saya berbicara tentang hal tersebut? Karena pada diri manusia, dalam firman Allah Ali Imran 152 berbunyi begini, Mingkum man yuri dudunya, wa mingkum man yuri dulakhirah. Di antara kamu, dalam melakukan setiap perbuatan, ada suatu keinginan, apa? yuri dudunya, yang dikehendaki itu dunia. Dan ada di antara kamu, dalam melakukan sebuah perbuatan, man yuri dulakhirah. Ada di antara mereka, yang menghendaki akhirat. Ini manusia semuanya, pasti begitu. Tidak ada yang tidak seperti itu. Menghendaki dunia, dan menghendaki, ada yang menghendaki akhirat. Ada orang yang berorientasi hidupnya, kepada hal-hal yang bersifat duniawiah. Ada yang berorientasi, kepada hal-hal yang bersifat ukrawiah. Dalam surat Ali Imran 145, Tuhan mengingatkan juga kepada manusia. Man yuri dusawabat dunia, nu'tihi minha. Barang siapa yang menghendaki keuntungan dunia, akan saya beri. Wa man yuri dusawabat dunia, nu'tihi minha. Barang siapa yang menghendaki pahalanya, imbalan akhirat saya akan beri. Jadi Tuhan akan memberi semua. Keinginan dia dunia saya beri. Keinginan dia tentang akhirat, dia menghendaki akhirat, pun juga akan saya beri. Itulah yang diberitahukan Allah kepada kita. Keinginan itu ada di mana? Di hati kita yang menentukan itu siapa? Ya kita manusia. Mangkana, ada lagi surat As-suroh, ayat 20. Wa mankana yuri dusawabat dunia, nu'tihi minha. Barang siapa yang menghendaki keuntungan dunia, saya akan beri. Wa ma'lahu fil'akhirati min nasib. Tetapi kalau kamu menghendaki dunia, tapi janganlah kamu mengharapkan bagian dari akhirat. Itu janji Allah. Sing buk gula idunya. Nek kamu mencari dunia, yang kamu cari takwai. Pasti saya beri. Tapi catatan dari gusyalah. Wa ma'lahu fil'akhirati min nasib. As-suroh, ayat 20. Barang siapa yang menghendaki dunia, maka jangan menghendaki untuk memperoleh bagian dari Tuhan yang nanti akan diberikan di akhirat. Maka ada firman Allah tentang dunia itu begini. Walah tan sa nasi baka minat dunia. Untuk persoalan dunia, itu menggunakan kata-kata tan sa. Ojo lali. Nah, jadikan Nekgurojo lali itu kan istilahnya tidak terlalu penting. Tapi kalau untuk akhirat, sungguh-sungguhlah. Itu kalau untuk urusan dunia, nasi baka minat dunia, la tan sa. Jangan lupa. Itu memang kebutuhan. Tapi untuk suatu hal yang dibutuhkan, menggunakan kata tan sa. Di surat Al-Muluk, wal ladhi kholakol mauta wal khayata. Di sini gusyalah mengingatkan lagi kepada kita. Dialah yang menciptakan kholakol mauta wal khayata. Dan kehidupan. Gusyalah mendahulukan kematian daripada kehidupan. Kenapa? Karena manusia lebih berorientasi pada kehidupan daripada kematian. Karena itulah gusyalah memberitahu kepada kita. Hayata dikebelakangkan. Tetapi yang dikedepankan adalah kholakol mauta mati ilingo. Baru dunia. Kholakol mauta wal khayata. Terus diakhiri dengan firmannya. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amalah. Untuk menguji kamu sekalian, siapa yang paling baik amal perbuatannya pada masa hidup, yang itu akan dia peroleh di akhirat. Berbicara tentang ahsanu amalah, tadi sudah saya sampaikan sedikit dari apa yang saya sampaikan tentang niat tadi. Di situ akan ada letak ayyukum ahsanu amalah. Keluar dari pakem itu, jangan mempunyai harapan. Ayyukum ahsanu amalah. Ini bukan omongan Qadim Susino, omongan Al-Quran. Jadi ini Al-Quran, bukan saya. Kalau saya tolong dikritik, ini Al-Quran. Kemudian saya akan bercontoh, contoh orang yang berbalik dari sebuah kehidupan yang glamor, kemudian memasuki dunia tasawuf, yaitu Ibrahim bin Adam. Beliau adalah seorang putra holifah. Dia dicalonkan sebagai putra mahkota. Pada saat dia masih mudanya, kehidupannya selalu anaknya ratu raja itu naik liburan ke hutan, diikuti oleh tentara-tentara untuk berburu. Ya dia di suatu saat, Ibrahim ini sedang berburu, dikawal oleh tentara kerajaan. Di saat dia sedang berburu, akan memanah seekor kijang. Ketika panah itu disiapkan, dilebarkan untuk memanah kijang, dari bawah ada sebuah, ada suara yang dia dengar suara itu berada di bawah telapak, di bawah tapak pelananya, kudanya. Apa yang suara itu, apa bunyinya? Alihazahulikta. Perkata itu sederhana sekali. Ketika dia sedang akan memanah begitu, ada kijang di depannya, ada suara di bawah telapak kudanya. Alihazahulikta. Untuk itu kamu diciptakan, menyentuh hati dari Ibrahim bin Adam ini. Kata-kata itu benar-benar menyentuh. Panah dia buang, dia balik ke rumah, dia minta izin kepada bapaknya untuk sekolah mengaji agama di Makkah, yang kemudian dia menjadi seorang ulama yang besar, seorang ulama yang ahli dalam ilmu tasawwub. Alihazahulikta. Kalau kita bekerja, kemudian yang diorientasinya adalah dunia, kemudian ada suara, Alihazahulikta. Ngurukunur, singbokgulai kuidunya. Untuk kuih yang kamu cari, dia lari. Ada sebuah kitab dari yang saya baca dari Ibrahim bin Adam. Ini kalau saya dipinjami kitabnya Ustadz Yassin As'ari. Beliau itu kitabnya banyak sudah. Saya dipinjam ini Pak Kodim, ini bagus. Dari kitab beliau, saya membaca dari apa yang ditulis Ibrahim bin Adam ini. Suatu saat, dia bepergian dan sholat di tepi pantai. Pada saat beliau sholat di tepi pantai itu, mendengar gemuruh sebuah doa. Doa itu berbunyi, Subhanallah al-ali yuddayan, Subhanallah sadidul arkan, Subhanallah ya'ti bilayli, Subhanallah ya'ti bilayli wa yadhab bin nahar, Subhanallah layu zhiluhu sa'nun ansaknin, Subhanallah lupa saya. Ada doanya seperti itu. Ditanya ketika mendengar doa yang membuat, doa itu hanya isinya memuji kepada Allah, di akhiran siapa yang membaca doa? Kemudian yang ditanya, Man Anta, siapa kamu? Yang ditanya itu kebetulan yang membaca, Saya adalah malaikat penjaga laut. Apa yang kamu baca? Doa apa yang kamu baca? Doa ini saya baca sejak mundu anakulik itu. Saya sejak saya diciptakan oleh Tuhan. Dan untuk apa doa itu? Kalau ada orang yang mendawamkan doa itu, dia akan dimasukkan oleh Tuhan ke surga. Dan dia tidak akan meninggal dunia sebelum dia akan diperlihatkan oleh Tuhan surga yang akan nanti ditempati. Yang menjadi persoalan saya di sini adalah Telinganya dia itu, Telinganya orang-orang mutasawib itu punya ketajaman sendiri daripada telinga kita. Berarti seluruh anggota tubuhnya bersih. Bisa mendengarkan sesuatu yang tidak bisa kita dengarkan. Ada doa seorang malaikat dia dengar Subhanallah al-ali yuddayan Subhanallah sadidul arkan Subhanaman yakti bilay liwayat hab bin nahar Subhanaman layu giluh sa'nun ansa'nin Subhanallah fikuli makanin Dan seterusnya bisa mendengar itu. Aneh. Ya aneh. Mungkin telinga kita itu kotor. Ya kalau telinga kita bagaimana mau bersih Dikoro ikaro lagu Ne'inul Daratista Lagu-lagu nostalgia tahun 90-an Yang kita setel bukan baca Qur'an Kotor kan? Yang kita tidak pernah mendengar firman Allah Apalagi mendengar membacanya saja Tidak pernah ya apalagi tidak pernah membaca bagaimana bisa menjadi petunjuk Dan seterusnya telinganya bersih Ada yang namanya Fudel bin Iyad Fudel bin Iyad ini orang yang lari dari kehidupan yang dia lakoni Dia pekerjaannya waktu muda itu mangan ngumbe Jadi mohlimo dia lakukan Dia anak yang nakal Setelah kawin dia sadar dan punya anak satu perempuan Suatu saat dia kembali menjadi peminum berat Saat dia sedang asik minum Ada di hadapannya anak-anak kecil bersama putrinya Ketika dia sedang minum Minumannya itu tertampar Datuk oleh anak-anak bersama anaknya yang wak perempuan Anaknya dibukul mati Dia suatu malam dia bermimpi dikejar ular Yang akan mematuk Dia naik gunung Dibantu oleh orang tua yang berbaju putih Bertongkat Ternyata tidak bisa naik Terus dia naik gunung dibantu oleh anak-anak kecil Yang menampar botolnya Saat itulah dia bisa menyelamatkan diri Nah disini cerita itu diibaratkan ular adalah perbuatan jahatnya Orang tua adalah amalnya yang tidak bisa menolong Dan anak-anak kecil yang bersih Tidak berdosa itulah yang bisa menolongnya Di saat bermimpi Ya di saat dia bermimpi Dan ini mimpi betul Terdengar firman Allah Al-Hadid ayat 16 Belum tibakah waktunya bagi orang-orang yang beriman Untuk secara khusuk mengingat Allah Dan mematuhi kebenarannya yang telah diwayuhkan Diwahyukan kepada mereka Jadi diingatkan apakah belum waktunya Kamu orang yang beriman untuk Husuk mengingat Allah orang gurungum biwai Dan mematuhi kebenaran yang telah diwahyukan kepada mereka Sejak itu dia tinggalkan kehidupan Minum, makan, dan lain sebagainya Mau limon tidak cukup, mau sewelas Dia jadi ulama besar Kenapa? Karena urusan dunialah yang membuat sekat Antara dia dengan Allah semakin jauh Barzah Sekatnya dia hilangkan Dengan cara menjauhkan keduniaan Dan mendekatkan diri kepada Allah Kata orang-orang tua dulu Tidaknya kita ini seperti belut Belut itu hidupnya di Apa? Di indut, di linat, di lumpur Tapi kalau ditarik dari lumpur Ternyata tidak ada satupun lumpur itu Yang melekat pada belut Nah, kalau kita ini orang-orang yang hidup di dunia Kalau kita hidup di dunia ini Jangan sampai dunia ini menjadi hal yang membuat hati kita Pribadi kita sangat lekat sekali dengan dunia Belut saja bisa Membuat dirinya tidak terkena lumpur Meskipun dalam lumpur Dunia ini kotor Bagaimana dunia yang kotor ini tidak melekat pada kita Pada seperti Apa? Seperti belut yang tadi saya katakan Inilah Bapak-Bapak sekalian Sebagai mukoddimah Materi yang mungkin kalau masih ada kesempatan Akan bisa saya sampaikan pada pertemuan yang lalu Dan mudah-mudahan dengan kehadiran Mencerahkan hati Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan Bermanfaat dan menjadi sebuah renungan Bilahit taufik Walhidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati